Eh 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 Salam Bakuhantam khusus pecinta militer garis keras Baju loreng memang sangar jika digunakan oleh TNI Tetapi apa jadinya jika baju loreng itu berwarna orange Yang digunakan oleh pemuda Pancasila Tentu saja sangat keren kawan Iya 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 Namun, akhir-akhir ini Ormas Pemuda Pancasila menjadi sorotan publik Lantaran ada salah satu oknum yang ikut makan saat hajatan Kejadian itu viral dan diunggah di akun Facebook Dian Amrullah Ia mengeluh pada salah seorang oknum anggota organisasi masyarakat atau Ormas Pemuda Pancasila Dalam unggahan itu, ia menuliskan beberapa kalimat yang langsung menyudutkan anggota organisasi masyarakat Pemuda Pancasila Beginilah keluh kesah masyarakat tersebut Tolonglah kepada kawan-kawan anggota Pemuda Pancasila Jangan datang ke acara hajatan kami Bukannya kami tidak boleh Cuman kan kalau kalian makan sangat rakus Dan kalian juga tidak kami undang Tolonglah jangan mengganggu acara Kalian tuh cuma sampah masyarakat yang tidak diakui Sekali lagi kepada seluruh anggota Pemuda Pancasila Jangan suka recokin orang hajatan ya Dasar Pemuda PP sukanya nasi bungkus Sama habisin makanan di tempat hajatan Ujar Dian Amrullah dalam unggahannya di akun Facebook Dan ia juga sempat mengunggah foto oknum Ormas Pemuda Pancasila tersebut saat mengambil makanan Atas unggahan itu banyak masyarakat Indonesia yang menyayangkan tindakan pelaku oknum Pemuda Pancasila tersebut Menurut kalian wajarkah jika masyarakat marah dengan oknum yang tidak diundang ini? Silahkan adu mekanik di kolam komentar Pemuda Pancasila tersebut Terima kasih telah menonton